Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi status subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Juventus ingin pinjam Donny van de Beek dari Manchester United. Juventus dikabarkan siap membuat manuver mengejutkan di bursa transfer. Senyanya tua diklaim akan mengajukan peminjaman untuk gelandang Manchester United, Donny van de Beek. Donny van de Beek meninggalkan Ayak Amsterdam pada akhir musim 2019-2020 yang lalu. Pemain yang berusia 23 tahun tersebut disebut bakal pindah ke Real Madrid, yang memilih bergabung dengan United. Harga transfernya tidak bisa disebut murah, karena dilakukan di tengah pandemi virus corona. Setan merah harus membayar 40 juta euro untuk membeli Donny van de Beek, belum termasuk bonus prestasi dan lainnya. Hanya saja Donny van de Beek lantas mendapatkan tempat utama di lini tengah United. Pemain dari Belanda itu kesulitan bersaing dan belum menemukan posisi dan peran terbaiknya di United. Media Italia Calcio Mercato telah membuat laporan bahwa Juventus ingin mendatangkan Donny van de Beek. Mereka akan mengamati situasi sang gelandang yang belum juga bermain secara reguler di United. Juventus dikabarkan bakal membuat opsi peminjaman untuk membawa Donny van de Beek ke Turin. Tidak sampai di situ saja tentunya, Juventus juga mengajukan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Juventus menawarkan 35 juta euro untuk mahar transfer Donny van de Beek secara permanen. Juventus punya dua senjata untuk bisa membajak Donny van de Beek. Pertama, Juventus menjanjikan tempat reguler di lini tengah. Kedua, Donny van de Beek bisa berkumpul dengan rekannya dari Belanda, Matisse Lig. Andra Pirlo masih membutuhkan pemain tambahan di lini tengah. Donny van de Beek bisa menjadi opsi yang menarik untuk Andra Pirlo. Sebab dia bisa mengembang tugas sebagai pengatur serangan tim. Peran itu bisa dilakukan saat masih bermain untuk ayah. Hanya saja sulit untuk melihat United bakal begitu saja melepas Donny van de Beek. Pasalnya, dia belum genap satu musim bermain di United. Oleguner Sosukea pun tidak pernah memberikan komentar negatif padanya. Wonderkid Amerika Serikat terbaru yang siap dibayang Juventus. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat tampak mulai berkembang dari sisi sepak bola. Hal itu bisa dilihat bagaimana kini mulai banyaknya wonderkid atau bintang muda. Dari Amerika Serikat yang bermain di Eropa. Mulai dari Christian Pulisic hingga yang terbaru ada Serhinodez. Tampak para wonderkid Amerika Serikat mulai mengeliat dan siap untuk mengguncang Eropa secara perlahan. Yang terbaru ada Brian Reynolds yang disebut sebagai wonderkid terbaru Amerika Serikat. Bermain gemilang bersama FG Dallas membuat Juventus kepincut untuk meminang back sayap yang berusia 29 tahun itu. Menurut Red Degree yang merupakan sebuah media yang berfokus pada pemberitaan mengenai FG Dallas, Juventus siap mengajukan tawaran untuk bisa membayang Brian Reynolds. Laporan tersebut mengklaim Juventus tampaknya akan mudah untuk membayang Brian Reynolds. Hal itu terjadi dikarenakan harganya yang diperkirakan hanya akan membutuhkan 6-7 juta dolar Amerika Serikat untuk membayang Reynolds. Juventus tampaknya kepincut dengan talenta Amerika Serikat seperti yang sedang ditunjukkan oleh Weston McKinney. Reynolds sendiri telah memulai debutnya bersama Dallas pada 2019 dan mulai rutin membela tim nasional sejak U16 hingga U18. Kemampuan Reynolds di posisi baik sayap membuat Juventus tertarik, sekaligus mereka juga sedang melakukan regenerasi. Juventus kukuh perpanjang kontrak Paulo Dybala Performa Paulo Dybala belakangan ini kerap menjadi sorotan banyak kalangan. Kediatin demikian Juventus bersama klubnya Bernang tetap bersikukuh ingin memperpanjang kontraknya. Performa Dybala disoroti karena dianggap tidak sepadan dengan musim yang sebelumnya. Pada musim kemarin, Bria yang berkebangsaan Argentina tersebut mencatatkan total 17 gol serta 14 asis dari 46 penampilan di semua ajang. Nampaknya torian tersebut tidak akan terulang pada musim ini. Dybala kerap berurusan dengan cedera dan sejauh ini baru tampil dalam 8 pertandingan. Mengantangi satu gol dan belum menciptakan asis. Satu-satunya gol tersebut diciptakan di Liga Champion kala Juventus bertemu Ferencsevaras. Pada kala itu, Dybala berhasil memanfaatkan kesalahan yang diperbuat oleh penjaga gawang. Kediatin demikian, Juventus nampaknya belum ingin berpisah dengan pemain yang berkebangsaan Argentina tersebut. Pada sisi lain, Dybala juga tidak berniat angkat kaki dari Allianz Stadium untuk saat ini. Lestampo melaporkan kalau Bianconeri menganggindakan pertemuan dengan sang agen, George Antut. Diakini kalau keduanya ingin mendiskusikan kontrak baru yang bakalan ditanda tangani pada Desember atau Januari tahun depan. Lebih lanjut lagi, Dybala meminta bayaran lebih tinggi dari yang siap dikabulkan oleh Bianconeri. Dan sebagai informasi, kontrak Dybala yang sekarang hanya berlaku sampai tahun 2022 mendatang. Diharapkan performa Dybala bisa kembali moncar saat kontraknya bersama Juventus rampuk. Pasalnya, belakangan ini Andrapiro selaku pelatih, mulai kehilangan rasa percaya terhadap dirinya. Arti penting laga Juventus VS Ferencsevaros bagi Alexandro. Alexandro merasa bersyukur bisa bermain di laga kontrak Ferencsevaros. Ia menilai laga itu sangat krusial bagi kondisi dirinya. Musim ini, Sandro memang mengalami situasi yang sulit. Sejak awal musim kemarin, ia mengalami cedera yang cukup panjang. Sehingga ia minim kesempatan bermain. Pada laga kontrak Ferencsevaros kemarin, Sandro diberi kesempatan Pirlo untuk bermain. Sang back tampil selama 90 menit saat senyumnya tua menumbangkan wakil Hungaria tersebut. Sandro merasa lega bisa kembali beraksi di atas lapangan. Saya sangat senang bisa bermain selama 90 menit. Ujar Sandro kepada Sky Sport. Sandro menilai laga kontrak Ferencsevaros itu sangatlah krusial bagi dirinya. Ia menyebut laga itu membuatnya kembali beradaptasi dengan permainan Juventus setelah absen cukup lama. Situasinya cukup sulit bagi saya karena saya sudah absen cukup lama. Namun, saya senang dengan kemenangan yang kami raih dan juga komitmen yang ditunjukkan seluruh pemain kami. Sandro juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekannya pada laga tersebut. Ia menilai bahwa rekan setimnya banyak membantunya, sehingga ia bisa menuntaskan 90 menit permainan. Di laga tadi, posisi saya digeser ke sisi saya. Seluruh anggota tim ini termasuk pelatih banyak membantu saya. Ujarnya Benevento vs Juventus Duel Juara Juventus bakal menghadapi tim promosi Benevento pada pekan ke-9 seri A Liga Italia 2020-2021. Pada minggu 29 November 2020, berikut prediksi pertandingan keduanya. Berlangsung di Municipal Stadium Cirovigorito, laga ini tentu akan sangat istimewa bagi sinyonya tua. Bagaimana tidak Juve akan hadapi tim yang juga raih juara pada divisi bawah alias seri B Italia. Sebagai langganan Scudetto, skuata suan Andrea Pirlo punya berbagai bintang ternama yang tidak perlu lagi diragukan kualitasnya. Sebut saja Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala, dan Wojciech Cessne, yang tidak bisa dipandang sebelah mata lewat bayaran tingginya. Kedati diperkuat oleh banyak bintang. Juventus hanya memiliki beberapa kekurangan terutama lewat sepak terjang tidak konsistenya. Imbas debut pelatih oleh Pirlo. Sayangnya laga seri A nanti juga tidak diperkuat oleh Miri Demiral dan Giorgio Calini. Efek kena cedera. Berlis ke kebutuhan rumah, Benefetto bisa dibilang cukup sama dan hanya berbeda dengan beragam pemain yang tidak terlalu punya nama besar. Sebagaimana diketahui, skuataran legenda AC Milan, Filippo Inzaghi, terkesan masih baru. Tapi walaupun tidak punya skuad dengan harga dan kualitas yang luar biasa, bukan berarti Stregoni. Bakal mampu kalah sebelum bertanding. Ya, sebelum ini Gianluca Laphadula beserta koleganya berhasil menang atas Fiorentina. Dan bolonya tim penghuni wajib di visi utama. Berdasarkan head to head, Juventus nampaknya masih mengisahkan luka bagi tim Aswan Inzaghi itu dengan dua kali kemenangan. Akankah Benefetto membuat sejarah kekalahan juara bertahan seri A Liga Italia di laga kandang nanti? Berikut statistik Benefetto. Benefetto di seri A musim ini telah bermain sebanyak delapan kali dengan raihan tiga kali menang dan lima kali kalah. Gol terbanyak untuk Benefetto di seri A pada musim ini dicetak oleh Gianluca Laphadula dan Gianluca Caprari. Dengan masing-masing mencetak tiga gol. Untuk asis terbanyak, Benefetto di seri A pada musim ini dipegang oleh Gianluca Laphadula, Gianluca Caprari, dan Marcosal. Masing-masing dua asis. Berikut statistik Juventus. Juventus di seri A pada musim ini telah bermain sebanyak delapan kali. Dengan raihan empat kali menang dan seri serta belum pernah kalah. Gol terbanyak untuk Juventus di seri A pada musim ini masih dipegang oleh Ronaldo dengan delapan gol. Dan asis terbanyak di Juventus di seri A pada musim ini yakni Alvaro Merata dengan tiga asis. Terima kasih telah menonton!